Anda masih bersama saya Farah Puntas di seputar Bantung Remalam pemisah puluhan angkutan umum dan truk terjaring razia dalam operasi patuh lodaya 2018 dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas menjelang bulan suci ramadhan 2018. Selain kendaraan, pemisah kondisi kesehatan supir juga diperiksa. Puluhan bus angkutan umum dan barang terjaring razia operasi patuh lodaya 2018 di res area 125 km Tol Purbalenyi, Kamis Siang. Operasi oleh petugas gabungan dari Pemoleh Simahi, Disub, dan Jasa Raharja, Kota Simahi ini guna menciptakan keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas menjelang bulan suci ramadhan 2018. Puluhan bus angkutan umum dan truk pengangkutan barang diperiksa satu persatu, mulai dari mesin, roda, rem, serta kelengkapan surat kendaraan. Selain itu, kondisi kesehatan pengendara turut diperiksa. Terbukti sejumlah truk dan bus terkedapatan menggunakan ban yang tidak layak, serta kelengkapan alat kemudi yang tidak benar. Kapolest Simahi AKBP Rusdi Pramana Suryanagara mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya preventif menjelang bulan ramadhan. Selain kendaraan, kondisi kesehatan pengemudi turut diperiksa, menjegah pengaruh obat-obatan terlarang. Dalam rangka operasi PANDA, 2018 Koreshimahi, yang tadi pagi sudah kita laksanakan apel-apel pasukan, kemudian pada saat ini rekan-rekan bisa melihat kita tindak lanjuti dengan upaya-upaya preemptif dan preventif terlebih dahulu. Upaya-upaya ini yaitu dengan pemeriksaan kelayakan kendaraan, maupun kelayakan daripada pengemudi ini untuk membawa kendaraannya. Selain itu, kita laksanakan juga pelayanan kesehatan. Jadi tidak hanya check-up kesehatan, pengemudi ini dibawa pengaruh barang-barang yang terlarang atau tidak, selain itu kita juga melaksanakan pelayanan kesehatan. Sementara itu, seorang supir bus, pupu Bahrul, mengaku tidak khawatir dengan kegiatan seperti ini, sebab bisa mengurangi resiko kecelakaan kendaraan. Dalam operasi, satu unit bus diamankan karena tidak memiliki kelengkapan surat serta nomor angka tidak sesuai kendaraan. Diharapkan kegiatan seperti ini bisa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, memasuki bulan suci Ramadan. Selain itu, dalam operasi ini, belum ditemukan sopir angkutan yang terpengaruh obat-obatan terlarang.